Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, share, subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Subscribe Like Dan juga kok Oke Jangan lupa di vlog ya guys Jangan lupa di vlog Jangan lupa di vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sebuahnya? Aduh kalian enak banget yang lagi nonton ya Mas Tulus ini perjuangan banget loh Buat nemenin kalian selama Mas Tulus perjalanan Masya Allah Alhamdulillah Selamat pagi Allah berikan jalan Biar hutangnya cepat lunas Amin Ya Allah Yang baru pertama kali join video ini Atau nonton video ini Salam kenal Support Mas Tulus dengan langsung di subscribe Hidupkan tombol loncengnya juga Jangan lupa dibantu di share ke media sosial Yang kalian punya Sama satu lagi Kalau ada iklan yang pendek Jangan di skip ya teman-teman Kalau yang panjang boleh Mau yang baru Mau yang lama Wajib pencet tombol like dulu Sekarang Ayo Mau live atau tidak live Wajib pencet tombol like dulu Ayo Sekarang Ayo Sekarang Yang pencet tombol like sekarang Mudah-mudahan Allah Rezikinya diberkahkan sama Allah Amin Ya Allah Matur sembah nuwun Yang mau nyawer Ada tombol terima kasih Atau super thanks Di bawah video Atau bisa pencet tombol live chat Kalau sedang live Kemudian pojok bagian bawah Sebelah kanan Matur nuwun Terima kasih Berkah 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 Seperti biasa Video ini kayaknya Stok untuk Ketika Mas Tulus Dalam perjalanan Jadi teman-teman Nonton videonya Aku gak tau Ini bakal ditayangkan Setiap hari Atau dua hari sekali Pokoknya nanti Akan Mas Tulus Atur sedemikian rupa Buat nemenin kalian Ya Sesuai dengan judul Gak nakut-nakuti Gak ngeri-ngeriin Gak ngeden-ngedeni Tetapi ini Yang disampaikan Yang tunggal Kepada saya Di video yang sebelumnya Saya sudah mendetailkan Tapi ternyata Golongan wanita Sepertinya sedang menjadi Incaran Para Bangsa Jin Apakah berhubungan dengan Permintaan Yang untuk tidak melibatkan Perempuan dalam ritual Sedekah bumi Apakah ini juga maksud Kita akan Sambungkan nanti Relate Atau tidak Kita akan bahas nanti ya Tapi sebelumnya Saya mau bilang Terima kasih banyak Untuk semuanya Mas Tulus Masih ingatkan lagi Ayo bantu Ayo support Selain dengan doa Dengan dukungan dari kalian Biar apa Sedekah nasiboks kita Di akhir Jumat Juni ini Semoga tetap ada Amin Kemudian juga Semoga sedekah bumi kita Juga terrealisasi Bisa berjalan dengan lancar Amin Mas Tulus Mengangkat dari Jakarta Ke Bali aman Pulangnya juga aman Bisa selesaikan tugas Dengan baik Ditutup dengan Sedekah bumi Sedekah bumi Amin Ya Allah Silahkan dukung Mas Tulus Biar berjalan dengan lancar Selain doakan Supaya semuanya lancar Caranya juga mudah Cek kolom deskripsi Ada rekening BRI Atas nama Tulus Rianto Transfernya minimal Rp12.000 saja Ke rekening BRI Atas nama Tulus Rianto Kalau buat nasiboks Di kolom deskripsi Kalau mau membantu Donasi buat sedekah bumi Teman-teman bisa cek Kolom komentar Biasanya Mas Tulus sematkan Paling atas Cek kolom komentar Mas Tulus sematkan Paling atas Langsung kirim Ke rekening DBS Atas nama Tulus Rianto Kalau untuk sedekah Nasiboks Kita batasi Minimal Rp12.000 Kalau untuk Nasi sedekah bumi Atau untuk Bantu donasi sedekah bumi Tidak ada Minimal maksimalnya Sama-sama Atas nama Tulus Rianto Kalau rekening DBS Itu untuk sedekah bumi Kalau BRI Buat Sedekah nasiboks Aku terima kasih banyak Tanpa terkecuali Untuk semuanya Yang sudah berpartisipasi Insya Allah Bertukar dengan Keberkahan Bertukar dengan Kesehatan Amin Bertukar dengan Rezeki lebih melimpah lagi Amin Ya Allah Pokoknya teman-teman Saudara-saudara Yang sudah bantu sedekah Untuk saya Tanpa terkecuali Untuk apapun itu Semoga Mas Tulus Doakan Segera dikobol Untuk Segala Hajat Baiknya Amin Ya Allah Matur Sembahan Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Mas Tulus Masih ingatkan Untuk yang pesan Minyak bidara Sementara waktu Untuk minggu depan Tidak ada pengiriman Maksudnya untuk minggu ini Tidak ada pengiriman Teman-teman Ya Tapi Mas Tulus Insya Allah Akan bawa di mobil Kalau yang bisa ketemu Terus mau pilih minyak bidara Juga nanti bisa langsung Beli sama Mas Tulus Tanpa kena biaya ongkir Kalau yang kepepet Aku tidak punya duit Mas Tulus Selama stoknya masih ada Insya Allah Akan saya berikan Secara sukarela Tapi harus betul-betul Betul-betul tidak punya Jangan pura-pura Tidak punya Ya Gitu ya teman-teman Ya sehat Berkah melimpah Bagi panjenengan semua Pokoknya Maturnuun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ingat Kalau sedekah nasiboks Itu di deskripsi Kalau sedekah bumi Di kolom komentar Mas Tulus sematkan Paling atas Oke Terima kasih banyak orang baik Ayo Yang belum like Yang baru join Like dulu Oke Yang belum subscribe Subscribe dulu sekarang Jangan nanti-nanti Nanti kalau pas Mas Tulus Yang LGG ini Lewat lagi Nggak nongol Di berandanya kalian Karena kalian belum subscribe LGG Kenapa mas Lemu Gino Lemu Gino Gino Oke Relate dengan yang disampaikan Eyang Tunggal pada waktu itu Terkait dengan Bahwa Mbah Dajal ini Sedang menyebar Pasukannya Balabantuannya Untuk Menghancurkan Atau istilahnya Untuk mengganggu Ritual tirakat Yang sedang dilakukan Dan luhur kita Yang dimulai Sudah dari beberapa hari yang lalu Kemudian Ritual tambahan Di Selasa Kliwon Kemarin Kemudian juga Ini akan menjadi Salah satu hal Yang disampaikan adalah Banyak orang-orang yang terganggu Terkait dengan Gangguan dari bangsa jin Baik itu kesurupan Ataupun maaf Bisa terkena gangguan mental Dari Yang dialami oleh kita Nah Cenderung yang menjadi Cenderung potensialnya adalah Yang menjadi korban Kesurupan ini Akan lebih cenderung Wanita Kenapa seperti itu Apakah rilit Dengan yang Yang disajikan Yang atau disampaikan Yang terkait dengan Wanita tidak diperkenankan Mengikuti Ritual Ataupun melakukan Sorry Melakukan kegiatannya boleh Tetapi Dalam konteks ritual Sedekah buminya Wanita tidak diperkenankan Melakukan Kegiatan ritual Sedekah buminya Apakah itu rilit Dengan yang disampaikan Yang menurut saya Ya Karena Bagi Beliau Untuk energi Wanita itu Sepertinya Di Sedekah bumi Di tahun ini Energi wanita Sepertinya Agak sedikit Kurang bagus Atau kurang baik Saya tidak bilang buruk Tapi sepertinya Kurang pas Atau kurang bagus Ya teman-teman Jadi wanita Akan cenderung Lebih banyak yang sakit Jadi Dasarnya dari mana Mas Tulus Awalnya mereka bisa Sampai kesurupan Kemudian menjadi Bahkan Maaf ya teman-teman Bukan hanya kesurupan Ada cenderung Wanita yang mengalami Tingkat Dalam tanda kutip Menjadi stres Yang berlebihan Kemudian menjadi Hilang Kesadarannya Menjadi dalam tanda kutip ODJG Bener gak bahasa aku Kalau salah dikoreksi ya Itu Sangat mungkin Jadi Energi wanita itu Sedang tidak dibutuhkan Sama bangsa jin Tetapi kebetulan Kenapa mereka Tidak membutuhkan Energi wanita Sorry Bukan tidak dibutuhkan Tetapi mereka Lebih mudah untuk Menggait Badan perempuan Karena energinya Tidak Sebenarnya tidak Terlalu dibutuhkan Tetapi Karena kondisi Perempuan ini Akan lebih lemah Daripada sebelumnya Jadi teman-teman Sangat mungkin sekali Kalau wanita ini Akan jadi cenderung Dalam tanda kutip Mudah tergoda Atau mudah Terkontaminasi Oleh bangsa jin Jadi saya berharap Teman-teman Tingkatkan kewaspadaan Kehatian-kehatian Khususnya para kaum wanita Karena tingkat Kecenderungan stres ini Bisa sangat mudah Menyerang perempuan Nah ini juga tugas Laki-laki Sebagai pasangan Untuk lebih menjaga Wanitanya lagi Untuk lebih menjaga Istri atau pasangannya Supaya tidak Terkontaminasi Terlalu stres Terlalu Suntuk Dari segi apapun Jadi perempuan Di tahun ini Tidak dibutuhkannya Bukan tidak dibutuhkan Sama sekali Tetapi mereka itu Sedang sangat lemah Kondisinya Wanita akan mudah Stres Wanita Pokoknya selama 100 hari ke depan ini Mereka akan mudah Terkontaminasi Stres Tidak punya uang Sedikit Salah Suaminya Tidak mencukupi Sedikit Salah Terus perempuan Juga bisa jadi Cenderung pelaku Tindak kekerasan Terhadap laki-laki Juga sangat kuat Di sini Karena ada faktor Stres tadi Jadi perempuan yang Gebukin suaminya Kan banyak Kemudian perempuan Yang maaf Melakukan tindakan Di luar norma Misalnya kayak selingkuh Dengan suami orang Atau selingkuh Dengan Laki-laki lain Ini perempuan Juga sangat cenderung Ada di sini Karena yang sedang Diobok-obok Perempuan Energi terkuat Saat ini Lebih cenderung Ke laki-laki Wanitanya lemah Tetapi Bangsa jin itu kan Pinter ya Mereka melihat Beberapa faktor Kemudian dicari tahu Dideteksi Dan ya Dimanfaatkan Gitu loh Jadi kalian akan Mudah Karena Faktor Kecenderungannya itu Khususnya lagi Apalagi Apalagi Kalau kalian itu Sedang menstruasi Hati-hati ya Para wanita Para kaum wanita Subscribernya Mas Tulus Saya minta Untuk lebih dijaga Tingkat kesetresannya Ya Kita perlu Yes Dalam hidup itu Setiap orang punya masalah Kadang-kadang ketika Kita kebutuhan Segini banyak Anak mau masuk sekolah Ya Sekarang Nyariin sekolah Anaknya Kalau di Jakarta itu Temenku aja Sampai tadi Aku lihat statusnya Dud lu masak apa Gue pengen main ke rumah lu Karena kebetulan Nyari sekolahnya Dia orang Jakarta Timur Nyari sekolah Buat anaknya Di Jakarta Selatan Di Pasar Minggu Sedangkan Dia di Jakarta Timur Saking katanya Di Jakarta Timur Nggak ada yang masuk Nggak ada yang dapet Sampai katanya Aku mau mampir di rumah lu Lu masak apa Aku bilang Aku nggak masak hari ini Gue pengen mampir Gue belum makan Tahun dari pagi Gue gini 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 Ya udah lu main kesini aja Sampai saya bilang Seperti itu Karena tingkat kecenderungan Stress perempuan Itu sangat-sangat besar Jadi Harus hati-hati Jakarta itu Mau nyari sekolah Jari betrek Serius Kalian yang nggak tau Ini tak kasih tau Mau masuk sekolah Ini harus daftar Nanti kegeser Nggak sama nik yang lebih ini Ada faktor umur Ada faktor kepintaran Dan lain sebagainya Nilai kemudian Beberapa hal Faktor lain Yang bisa jadi Anak kita tergeser Itu juga bisa bikin stress loh Kalau wanita Kalau yang coba papa-papa Kan kerjaannya reduito Ya Kalau yang ngurus sekolah Segala macam Pasti ibunya Dan ini sangat jadi Cenderung Mengalami stress Jadi aku lebih Ingatkan untuk perempuan Perempuan ya Kalau sedang tidak pas Mending mencari Celah lain Untuk membuat Tidak setelah stress Ya jadi kayak Cari celah Untuk supaya kita Tidak terlalu pusing Dibuat santai Jangan mudah terprovokasi Jangan mudah terpancing Karena konflik keluarga Juga aku lihat disini Akan mudah terpancing Pihak perempuannya Jadi dia akan mudah stress Mudah-mudah Kepancing emosinya Kemudian bisa terprovokasi Dengan bangsa jin tadi Jadi selain kesurupan Yang terparah Yang disampaikan Yang tunggal adalah Dia sudah tidak sadarkan diri Bisa sampai maaf Meninggal dunia Bahkan kalau hidup Bisa jadi Kalian mengalami Kelainan jiwa Atau ODGJ Maaf kalau saya salah Saya sering salah Nyebutin ODJG itu OD OG DJ Oh Eh itulah pokoknya Ya Intinya adalah orang Dengan kelainan mental Istilahnya Jadi kita bisa sampai Seperti itu Kalau mau badan kita Sehat jasmani rohani Mintanya sama Allah Yang simple-simple saja Cukup Alhamdulillah Jadi jangan terlalu stres Supaya dihindarkan Dari kejadian seperti itu Apa saja yang bisa dialami Mas Tulus Yang pertama Dia dibuat stres Dia dibuat stres Kemudian ada cenderung Juga sakit Ya perempuan Sakit parah Juga sangat ada Kecenderungan Ini di faktori Lebangsa jin Hati-hati Jadi dibuat stres dulu Dibuat stres Awalnya dengan Permasalahan hidup Kemudian juga Kalian akan dipancing Dengan yang namanya Sakit Kalian akan dibuat Sakit Kalian akan dipancing Stres Kemudian sakit Kalau kondisinya sudah Sangat lemah Bisa ditempeli Atau kesurupan Ya Awalnya adalah sakit Pertamanya stres dulu Dibuat sakit Kemudian setelah sakit Ketempelan Bangsa jin Setelah ketempelan Bangsa jin Kemudian Berikutnya Kalian akan dibuat Untuk Tidak sadarkan diri Karena kalian akan Tidak menyadari Bahwa tubuh kalian Sedang ditempeli Bangsa jin Ya Jeleknya adalah Ketika kesurupan Ini juga Susah untuk Diobati Karena Mbak Dajal Yang dikhususkan Untuk khusus perempuan Ini juga perempuan Jinnya jin perempuan Ya Jenis kelamin Jinnya adalah perempuan Juga yang difungsikan Buat ngerasukin perempuan Jadi mereka itu Lebih egois Maaf ya Saya bilang perempuan itu Tidak ada yang salah Perempuan itu Lebih egois Daripada laki-laki Maaf Saya bilang apa adanya Jadi bangsa jin juga sama Mereka memanfaatkan Jin perempuan Untuk mengotori itu Setelah kesurupan Setelah mereka bisa dibuat Maaf Sampai Bisa Dalam tanda kutip Gila maaf Kalau saya terlalu kasar ODJG lah itu Pokoknya Dibuat seperti itu Bahkan Sampai dibuat Jiwanya diambil Kemudian Sampai dibuat Meninggal dunia Jadi hati-hati Walaupun Tidak terlalu Energinya Tidak terlalu kuat Tetapi Bangsa jin Sedang mencari Energi wanita Untuk tambahan Saja Istilahnya Daripada zong Daripada kosong Mereka tetap mencari Manfaat dari Apa yang bisa Mereka lakukan Jadi rasa Kayak di Korek Wanita ini Cuma buat tambahan Buat ganjelan Tapi Seperti yang kita tahu Kalau Seorang suami Capek-capek cari rejeki Sudah capek Mengumpulkan rejeki Buat istrinya Tapi istrinya Malah jadi galak Jadi cenderung Lebih melawan ke suami Ini juga Jadi beban juga Buat suaminya Karena pasti ya Suaminya jadi terbebanikan Akhirnya nyari duitnya Gak goyang Dan Berantakan Jadi salah satu faktor Yang bisa kita lihat Yang bisa mempengaruhi ini Yang pertama Yang paling utama adalah Kita Para kaum wanita Kalian Maksudnya kalian Bukan kita Kalian itu akan Lebih cenderung cepat Emosional Kepada pasangan kalian Lebih cepat Emosi Kepada suami Ya Emosi Tikek yopo Panggah kurang Sakmene kurang Apalagi dengan konflik Permasalahan yang Sedang kalian hadapi sekarang Ini juga sangat cenderung Bisa Potensial sekali Jadi musibah ya Jadi awalnya itu Kalian akan dibuat Stress dengan Permasalahan rumah tangga Kalian sendiri Baik dari segi Keuangan Perselingkuhan Ini akan jadi potensial Menjadi pengganggu Dalam rumah tangga kalian Kemudian tadi Setelah itu Kalian akan dibuat sakit Yang paling utama Yang bisa kita deteksi Adalah Kita bisa jengkel Sama suami kita Tanpa sebab Jadi Perempuan-perempuan Yang cantik Yang insyaallah Dimudahkan rezekinya Sama Allah Kalau kalian Tingkat emosinya Terhadap suami Ya kalau emang Sebelumnya sudah gampang Emosi gara-gara Suaminya ete-ete Suaminya gak satset Terus Suaminya itu Tidak sesuai harapan Dari awal Itu beda Ya Tapi kalau Sudah kita Sudah aman-aman aja Sama suami Terus ngerasa Gak ada masalah Apa-apa Tapi kok kita tuh Jengkel terus sama suami Ini hati-hati Berarti teman-teman Sedang ada Yang mengintai Untuk dibuat Kita jengkel Jadi kita tuh Jadi berani sama suami Gitu loh Seakan-akan kita tuh Jadi berani sama suami Kalian jadi berani Sama pasangan kalian Khususnya pada Pada suami kalian Nah ini juga Salah satu pertanda utama Tanda-tanda utama Kalau kalian sedang Diincar untuk Dalam tanda kutip Sampai disurupi Segala macem Bahkan Kecenderungan buruk Atau resiko buruknya Adalah bisa sampai gila Dan juga meninggal dunia Ini yang disampaikan Yang tunggal Boleh kalian tidak percaya Tapi ya itu yang disampaikan Yang Jadi kaum perempuan Deteksi awal Yang paling simple adalah Kalian tuh bisa Stress tanpa sebab Kayak gak ada masalah Apa-apa kok gue stress Terus ngelawan Sama suami Itu yang paling cenderung Kenapa perempuan Ya I don't know Tapi Memang kalau aku hitung Hitungannya Energi perempuan Sedang dalam kondisi Yang lemah sih Untuk dalam waktu ini Dari hitungan angka pun Sama teman-teman ya Lalu Yang disampaikan Yang terkait dengan Hal yang bisa kita lakukan Adalah apa Sebetulnya kita harus Lebih meningkatkan Kesabaran Itu yang paling utama ya Jangan mudah terpancing Emosional Jangan mudah tergoda Dengan hal-hal Yang tidak Seharusnya memancing Emosi kita Teman-teman Harus bisa lebih Mengontrol Tingkat kesetresannya Bahagiakan diri kalian Dengan cara kalian Selama tidak Mengurangi Atau mengganggu Status kalian Sebagai seorang istri Itu juga boleh Ya membahagiakan diri Kemudian yang pasti Adalah minta perlindungan Sama Tuhan Minta perlindungan Sama Allah Untuk dihindarkan Dari itu Kemudian Buat teman-teman Ini hal simpel Yang disampaikan Yang ya Kalau teman-teman Sudah merasa Para kaum wanita Sudah merasa Gue bisa jengkel Lama laki gue Tanpa sebab Gue bisa gedeg Lama laki gue Tanpa sebab Apapun Gue gedeg banget Rasanya Melihat laki gue Di luar faktor Kehamilan ya Misalnya ada juga Kalau yang hamil Benci sama suaminya Ada Kemudian Yang punya masalah Sudah dari dahulu Terus benci sama suaminya Itu juga ada Jadi jangan disambungkan Hal paling simpel Yang dilakukan Selain tadi Minta perlindungan Sama Tuhan Adalah Membahagiakan diri juga Kemudian Yang paling simpel Untuk bisa membatasi Kita dari itu Adalah Maaf yang disampaikan Yang tugas Adalah mandi Dengan air kerosok Teman-teman Air garam kerosok Maksudnya Cari daun bidara Juga kalau bisa Boleh ditambahkan Ke air garam kerosok Bisa dimanfaatkan Buat mandi Ketika teman-teman Sudah stres Ini gak ada Gaib-gaibnya Sama sekali Air garam Yang digunakan Dengan air hangat Itu bisa melancarkan Peredaran darah Yang ada di kepala Jadi gak ada Gaib-gaibnya Ini secara Apa Secara Secara Nyata juga Bisa dideteksi Ada Ada sambungannya Bener Nyatanya Ada Jadi gak ada Hubungan dengan Hal gaib-gaib Atau magic-magic Mandi dengan air garam Itu juga bisa Menghilangkan stres Melancarkan Peredaran darah Sehingga kita Tidak mudah Emosional Hal yang paling Simple itu Lalu Kalau yang mau Percaya lagi Juga gak apa-apa Ibu-ibu Yang mungkin Sedang merasa Kurang stabil Keuangannya Terus Stres kondisinya Boleh Dalam tasnya Atau dompetnya Atau Di celananya Kalau kemana-mana Sakuin Yang namanya Janur kuning Ya Boleh dipotong Dibentuk Jadi gelang Atau cincin Atau dipotong Kotak Kemudian dilipat Taruh masukin dompet Dalam tas Itu yang Disarankan E yang tunggal Semoga manfaat Ya saudara-saudaraku Yang pasti Yang paling utama Adalah minta Pelindungan Tuhan Kemudian Bahagiakan diri Kalian Kemudian Tadi ada Mandi dengan air Kerosok Dan yang terakhir Boleh dimanfaatkan Boleh tidak Simpan Janur di dompet Atau di Saku celana Juga boleh Atau ya Paling simple Ya masukin dompet Memang Misalkan Perempuan Kalau perempuan Kan jalan Bawa Kloj Atau tas Atau dompet Itu selalu Masukkan Janur Di dalam situ Ya Semoga manfaat Apa yang Mas Tulu Sampaikan hari ini Sekali lagi Yang saya sampaikan Hanya sebatas Menyampaikan Apa yang disampaikan Yang bisa benar Bisa tidak Coba kita lihat Nanti Bahkan yang juga Bilang Perempuan-perempuannya Kan banyak Kegaduhan Yang disebabkan Sama perempuan Ya Selama 100 hari ke depan Perempuan-perempuan Akan menjadi Sumber gaduh Yang cukup Signifikan Ya Mau perempuan Yang mengaku Sebagai dukun Sebagai Anak raja Sebagai nabi pun Bahkan Oknum perempuan Yang lihat Ada Jadi harus Hati-hati Untuk para kaum Perempuan Kalian Sedang jadi Incaran Khusus Para kaum Badajal Mudah-mudahan Para kaum Wanita Yang sudah Nonton video Selalu Dalam Lindungan Allah Dekatkan Diri Dengan Tuhan Dengan Cara agama Kalian Masing-masing Kemudian Berpikir Positif Bahagiakan Kalian Dan Juga Manfaatkan Sesuatu Yang bisa Membuat Diri Kalian Bahagia Tidak Ada Salahnya Jadi Kalau Suaminya Ada Salah Ya Aku Tuh Gini 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 Gitu Jadi Jangan Dibuat Sampai Stres Jangan Sampai Emosi Kita Pendam Diluapkan Tapi Dengan Cara Yang Bagus Jangan Sampai Menyakiti Karena Walau bagaimanapun Dia adalah rumah Kepala rumah tangga Tetap Harus Kalian Hormati Boleh Percaya Boleh Tidak Manfaatkan Apa yang Mas Mas Tulus Sampaikannya Dengan segi Ternetral Jangan Terpancing Juga Dengan hal-hal Yang Tidak Baik Pokoknya Doa Terbaik Buat Teman-teman Semua Yang Sudah Nonton Video Amin Mas Tulus Mengatukan Terima kasih Banyak Semoga Yang Saya Sampaikan Manfaat Teman-teman Manfaat Buat Saya Saya Juga Manfaat Buat Teman-teman Jadi Kita Sama-sama Saling Bermanfaat Satu Sama Lain Sama-sama Saling Memberikati Satu Sama Lain Jangan Lupa Jadi Manfaat Buat Orang Banyak Teman-teman Jangan Lupa Terus Berdoa Semoga Semua Makhluk Selalu Berbahagia Amin Yang Sedang Sakit Semoga Cepat Sembuh Amin Yang Sedang Serat Rezekinya Semoga Dilancarkan Lagi Amin Yang Untuk Yang Saat Ini Sedang Belum Bekerja Semoga Segera Allah Berikan Pekerjaan Amin Yang Sudah Kerja Semoga Tetap Mantep Pekerjaannya Awet Langgeng Rezekinya Berkah Barokah Amin Yang Pengen Punya Ngomongan Semoga Segera Allah Kabul Punya Ngomongan Amin Untuk Yang Sedang Pengen Dekat Dengan Jodohnya Semoga Allah Dekatkan Dengan Jodoh Terbaik Amin Ya Allah Untuk Yang Satri Sedang Punya Hajat Pengen Punya Rumah Pengen Punya Mobil Pengen Naik Haji Pengen Bahagian Keluarganya Pengen Jual Harta Warisan Demi Kebaikan Bersama Pokoknya Hajat Baiknya Semoga Segera Allah Kabul Lari Sedang Lancar Usaha Amin Ya Allah Semoga Allah Pilih Sedang Semoga Diindarkan Dari Virus Penyakit Bala Dan Musibah Amin Ya Allah Mas Tulus Pamit Mundur Terima Kasih Banyak Sudah Nonton Video Ini Mohon Maaf Kalau ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Mungkin Dari Bahasa Atau Yang Saya Sampaikan Tidak Pas Atau Menginggung Perasaan Teman-teman Yang Nonton Saya Minta Maaf Yang Sebesar-besarnya Sekali lagi Untuk Yang Baru Yang Lama Yang Belum Subscribe Yang Yang Belum Like Jadi Pencet Tombol Like Dibantu Share ke Media Sosial Yang Kalian Punya Kalau Misalnya Mau Bantu Dengan Terima kasih Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Kritik Dan Saran Bisa Tulis Di kolom Komentar Ataupun Bisa DM Di Big Tulus Underscore Official Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Mau Dibahas Mas Tulus Bahas Ini Boleh Sarankan Lewat Komentar Ataupun DM Di Big Tulus Underscore Official Jangan Lupa Dengan Link Video Yang Mau Dibahas Terima 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 Selamat Pagi Siang Sori Dan Juga Malam Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Badan Murah Rezeki Lancar Urusannya Dan Dalam Lindungan Allah Amin Dadah Orang Baik Saat Selalu Terima Kasih Sudah Menonton Untuk Mendukung Channel Ini Biar Makin Keren Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Ke Media Sosial Yang Kalian Punya Terima Kasih Orang Baik Sub indo by broth3rmax